Peluang usaha dan bisnis yang bisa dikerjakan dengan mudah menjadi topik pembicaraan calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno saat bertebu dengan para pendukungnya di Sumenep, Madura, Jawa Timur. Di hadapan anak muda generasi milenial di Sumenep, Sandiaga Uno membuka wacana peluang usaha yang bisa dilakukan oleh para pendukung mudanya ini seperti bisnis online, pariwisata, dan kuliner. Madura juga mempunyai potensi wisata yang perlu ditingkatkan. Sementara itu terkait persiapan materi debat kedua Capres-Cawapres pada bulan Februari nanti, Sandiaga berharap Komisi Pemilihan Umum lebih profesional sehingga dipercaya masyarakat sebagai penyelenggara pemilu. Agar debat ini lebih memiliki greget adalah tidak diberikan kisi-kisi pertanyaan. Kami mengikuti saja apa yang akan diputuskan oleh KPU karena menurut kami debat yang akan sangat mendalam di isu-isu utama ini harus datang dari pikiran dan hati. pikiran dan hati dari calon pemimpin ke depan. Saya tentunya sangat mengapresiasi kerja KPU selama ini tentu masih banyak perbaikan. Tapi saya husnuzon. Saya punya prasangka baik dan saya yakin KPU akan terus memperbaiki dirinya menjadi penyelenggara pemilu yang jujur dan adil. Jalan Wakil Presiden nomor urut 01, Ma'ruf Amin, mentargetkan perolehan suara 70% di Provinsi Banten. Banten menjadi prioritas karena merupakan daerah kelahirannya dan layak dibantu untuk program infrastruktur, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi. Ma'ruf Amin menghadiri istigozah di pesantren Bismillah Serang dan pelantikan barisan Nusantara di kota Serang hari Senin kemarin di Banten yang merupakan daerah kelahirannya. Calon Wakil Presiden nomor urut 01 ini menargetkan perolehan suara hingga 70% meskipun dalam pemilu 2014 lalu suara untuk Jokowi Dodo kecil. Banten pun menjadi prioritas. Ma'ruf berjanji untuk membangun Banten dalam 5 tahun ke depan melalui program kerja yang dimilikinya bersama Capres Jokowi Dodo yaitu pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi. Perpilihnya Ma'ruf menjadi kebanggaan warga Banten. Saya mau karena Pak Jokowi membanggai orang Banten. dan saya ingin mengharapkan kalau salah saya orang Banten menjadi calon Pakil Presiden ke depan ada orang Banten yang akan jadi Presiden di Banten. Terima kasih. Terima kasih.